Mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh merayakan hari ulang tahun yang ke-70. Dalam perayaan hari ulang tahunnya kali ini, politisi senior yang dijuluki bapak pembangunan itu berharap dapat kembali melanjutkan pembangunan yang telah digagas. Kegiatan perayaan ulang tahun mantan Gubernur Sulawesi Barat Anwar yang ke-70 tahun ini digelar di salah satu vila dan dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Kapolda Sulawesi Barat dan Rem 142 Tatak, Bupati Mamuju, mantan Bupati Mamuju serta ratusan masyarakat. Acara perayaan hari ulang tahun Anwar kali ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana mantan Gubernur Sulawesi Barat Dua Periode itu membagikan puluhan door price kepada seluruh masyarakat yang hadir. Dalam perayaan ulang tahunnya kali ini, politisi senior asal Sulawesi Barat yang dijuluki bapak pembangunan itu berharap bisa kembali melanjutkan pembangunan yang telah digagas selama menjabat sebagai Gubernur. Dia berjanji akan memanfaatkan sisa hidupnya untuk kepentingan pembangunan Sulawesi Barat termasuk memperjuangkan pembentukan kota Mamuju untuk melengkapi ibu kota provinsi sesuai perintah undang-undang. Harapan saya dan itu komitmen saya dari awal, pada saat saya mau memutuskan ibu, mau jadi wakil Gubernur, pasangan sama Alibale itu, ada kesepakatan saya sama dia akan melanjutkan. Dan itu dibicarakan di rumah Jabatan, akan melanjutkan semua apa yang belum terselesaikan selama saya jadi Gubernur. Diketahui Anwar Adnan Saleh mantap ikut bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang untuk memperebutkan kursi DPR RI daerah pemilihan Sulbar. Kegigihan mantan Gubernur Sulbar ini untuk melanjutkan pembangunan yang telah digagas sebelumnya menjadi salah satu alasan dirinya kembali terjun ke dunia politik. Pasca Lengser dari kursi Gubernur pada tahun 2016 lalu.